Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunon Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengetahui posisi paket kiriman Lex ID di aplikasi Lajada. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, lanjut. Untuk melihat lokasi paket kiriman Lex ID Lajada terbaru, langsung saja kita buka aplikasi Lajadanya. Jangan lupa untuk update aplikasi Lajada kalian supaya nanti kalian bisa langsung mengetahui posisi paket kiriman Lex ID di aplikasi Lajada. Nah, di sini kalian langsung saja masuk ke menu akun setelah masuk ke menu aplikasi Lajada dan kalian pilih dalam pengiriman. Nah, ini contohnya, saya punya 2 paket yang sedang dikirim dan kebetulan jasa pengirimannya adalah Lex ID. Nah, untuk mengetahui posisi paket kirimannya, langsung kalian di sini di sini sedang dikirim. Kalian pilih di atas nama paketnya atau di atas nama barang yang sedang dikirimnya. Kita kirim. Ini contohnya dalam pengiriman, kita klik. Nah, ini lihat untuk paket ini akan dikirim hari ini artinya paket ini akan dikirim oleh kurir hari ini. Jasa pengirimannya yaitu Lex ID. Ini kurirnya sudah lengkap, namanya LNGifari Abdul Malik. Ini nomor HP-nya dan nomor resinya. Nah, di sini kita lihat untuk posisi terakhirnya itu paket akan dikirim ke alamat penerima. Pastikan Anda berada di alamat tujuan dan nomor telepon aktif. Jika Anda menggunakan metode pembayaran COD, siapkan uang tunai. Kota Tasik Malaya. Berarti, posisi terakhir dari paket yang saya ini yaitu dari ada di Kota Tasik Malaya. Nah, ini untuk rinciannya. Dari tanggal 26 Maret masuk ke fasilitas logistik Kota Jakarta Utara. 27 Maret masuk ke fasilitas logistik Kabupaten Dangera. 27 Maret jam 12 lebih masuk ke fasilitas logistik Kota Tasik Malaya. 27 Maret jam 1 siang paket keluar gudang. Paket Anda telah dikirim dari fasilitas logistik Kota Tasik Malaya. Dan 27 Maret jam sekitar jam 2-an paket akan dikirim ke alamat penerima. Artinya, paket ini sedang dikirim oleh kurilnya menuju ke lokasi saya atau menuju lokasi rumah kita. Nah, ini berarti posisi paket kiriman Next ID kita di aplikasi Lajada sedang dikirim oleh kuril langsung ke alamat tujuan. Oke, bagaimana? Apakah kalian mengerti? Jika kalian kurang mengerti, kalian bisa langsung saja tambahkan atau tulis komentar di kolom komentar. Nah, dan juga buat kalian yang suka belanja di aplikasi Lajada dan ingin pocher gratis ongkir ataupun pocher diskon, langsung saja klien linknya ada di biopropil ini. Oke, itulah dia pembahasan tentang cara mengetahui posisi paket kiriman Next ID di aplikasi Lajada. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih.